Intro Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara Mungkin masih banyak orang yang belum mengetahui bentuk virus corona atau covid-19 yang kini tengah menjangkiti dunia Sebagian orang menggambarkan virus corona ini berbentuk bulan dan memiliki mahkota di bagian pinggir Benarkah bentuk virus corona itu demikian? Dilansir oleh Business Today, ilmuwan di India telah mengungkapkan penampakan dari virus corona tersebut Tim ilmuwan ICMRN IV di Pune, India menganalisa sampel swab test atau usap tenggorokan Hasil penelitian tersebut kemudian diterbitkan dalam Indian Journal of Medical Research edisi terbaru ini Para ilmuwan itu berhasil mengamati kejala pernafasan akut atau virus corona baru Mereka mengamati dengan jelas tentang virus itu di bawah mikroskop khusus berdaya tinggi Para ilmuwan Dewan Penelitian Medis India mengambil gambar dari sampel usap tenggorokan Pasien yang positif virus corona yang telah dites pada 30 Januari yang lalu Seorang mahasiswa kedokteran yang menempuh pendidikan di Wuhan, China Dirinya didiagnosis COVID-19 setelah kembali ke India Pengurutan gen sampel yang dilakukan National Institute of Virology Menemukan bahwa virus itu 99,98% cocok dengan virus di Wuhan Hingga saat ini, morfologi terperinci studi tentang bentuk benda dan ultrastruktur virus ini Masih belum sepenuhnya dipahami Ultrastruktur hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron yang dapat diperbesar ICMR menggunakan transmisi elektron mikroskopik untuk menggambarkan SARS-CoV-2 dari sampel usap tenggorokan Sebanyak tujuh partikel virus yang bernoda negatif yang memiliki fitur seperti partikel virus corona Gambar-gambar mikroskop yang diambil oleh para ilmuwan ICMR menampilkan bentuk bulat dari virus Serta proyeksi menonjol keluar dari permukaannya berupa struktur permukaan berbatu yang memiliki proyeksi selubung Gambar tersebut mengungkapkan adanya proyeksi seperti tangkai yang berakhir pada struktur biplomerik bulat yang khas dari partikel coronavirus Artikel berjudul Transmission Electron Microscopic Imaging of SARS-CoV-2 atau pencitraan mikroskop elektron transmisi dari SARS-CoV-2 ini telah ditulis oleh Tim Pusat Influensa Nasional ICMR-NIV Menurut artikel tersebut, satu partikel virus sangat terpelihara dengan baik menunjukkan fitur yang sangat khas dari virus corona Partikel ini berukuran 75 nanometer dan menunjukkan penggumpalan noda yang tidak merata pada permukaan dan proyeksi amplop berbeda yang berakhir dengan lonjakan glikoprotein pada permukaan virus dan hanya mengikat pada reseptor atau molekul protein penerima sinyal tertentu pada sel inang Menurut penelitian, deskripsi human coronavirus novel awalnya disebut sebagai Wuhan coronavirus saat ini ditetapkan sebagai sindrom pernafasan akut atau SARS-CoV-2 sesuai dengan Komite Internasional Terbaru tentang Taksonomi Virus Klasifikasi Mungkin ini adalah virus pneumonia manusia terbaru dengan potensi wabah yang tinggi Virus yang tidak terlihat sebelumnya ini awalnya diidentifikasi melalui penentuan struktur generasi berikutnya dan memiliki kemungkinan menular dari hewan ke manusia Hingga saat ini, morfologi terperinci dan ultrastruktur virus ini masih belum sepenuhnya dipahami Allahuaklam bisawab